Untuk Pak Mufli S dan seluruh orang-orang wahabi dari A sampai Z Jika kalian memang ingin mencari kebenaran Meluruskan kebatilan Jangan hanya Ustadz Adi Hidayat yang kalian kecam Jangan hanya Ustadz Adi Hidayat yang kalian kritik Padahal itu masih terbuka ruang untuk diskusi Tapi tolong meluruskan fatwa teman anda yang sudah jelas-jelas melanggar syariat Jelas-jelas melanggar Al-Quran, Hadis dan Ijma'ulama Tolong ini dikritik Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du Semua kaum muslimin dimanapun berada Saya doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya Memberikan kelanjaran rejeki dan kesehatan kepada kita semua Menjadikan kita orang-orang yang beruntung Baik di dunia ini lebih-lebih kelak di akhirat Amin Allahumma amin Kelompok sebelah kian gencar menyerang Ustadz Adi Hidayat Dengan bertubi-tubi Masalah penapsiran surat asyuaroh Yang ditapsiri diartikan oleh beliau dengan surat para pemusik Terutama Ustadz Mufli Es Safitra Fasafitri ini ya Saya pernah mengajak orang-orang wahabi tetangga sebelah ini untuk belen Ketika Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa arti asyuaroh itu adalah surat para pemusik Ini kalau disalahkan oleh teman-teman dari kalangan salafi wahabi seharusnya mereka juga belen menurut saya Karena Ustadz-Ustadz mereka Di antaranya adalah Ustadz Haris Abu Nawfal dan Sufyan Khalid Mengharamkan hukum musik Bahkan bawa-bawa nama Imam Syafi'i dengan mengatakan Rina Mengutip pernyataan Imam Syafi'i yang disitu ada Rina Apa Rina? Menyanyi Kalau mengharamkan hukum musik dengan menggunakan kata Rina yang berarti menyanyi Seharusnya dia juga belen Jangan timpang sebelah Ketika Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa asyuaroh itu juga adalah para pemusik Karena olamak tempo dulu sudah tahu kalau penyair ya pemusik Maka sama dengan ini Kalau penyanyi tentulah pemusik Itu saya mengajak belen seperti itu Lucunya orang-orang Uhabi dia Mungkin dia belum nonton video saya Sudah komentar kayak gini Bahwa saya itu suruh kembali ke pelajaran TK lagi Yang dimaksud dengan menyanyi, syair, dan musik Itu berbeda kalau musik itu alat-alatnya Bahkan komentarnya ini nasiruan-wan ini siapa ini namanya Ini suruh kembali ke TK lagi saya Karena berbeda alat musik dengan alat siir katanya berbeda Ya makanya tonton video saya Di konten itu saya itu mengajak belen silahkan mana buktikan di video tersebut Saya membenarkan Ustadz Adi Hidayat secara mutlak Dan saya menyalahkan Ustadz-Ustadz Salafi Wahabi secara mutlak Silahkan potong video saya kalau ada Kalian ini cuma membabi buta Saya mengajak belen kok saya yang disalahkan Saya tidak membenarkan Ustadz Adi Hidayat Dan saya tidak menyalahkan Ustadz-Ustadz Wahabi itu Cuma saya mengajak belen Agar kalian itu berlaku adil Kalau sekarang Ustadz Adi Hidayat Oke lah sekarang salah Padahal itu hanya tafsiran Dari surat Ash-Yu'arok kemudian diarahkan kepada pemusik Itu tafsiran Bahkan Bu Yahamka dalam bukunya yang ditulis beliau Ahlakul Karimah menyebut Ibnu Masmud itu adalah sebagai penyanyi Karena melantunkan ayat-ayat Al-Quran Apakah juga beliau itu Berdoktor Bu Yahamka ini Profesor Bu Yahamka ini Mau anda kecam juga Aduh ya Allah Nah begini ya Untuk teman-teman Salafi Mari kita berlaku belen Oke sekarang Ustadz Adi Hidayat ikut salah Salah karena sudah Ash-Yu'arok Itu adalah salah Karena artinya adalah para penyair Bukan para pemusik Tapi anda Kalau kelompok anda sendiri Salah jelas-jelas melanggar Al-Quran Melanggar hadis Melanggar ijma ulama Anda jangan diam juga Ayo gencar seperti ini Dan saya tak pernah mendengar Kecaman atau kritikan dari Ustadz-Ustadz Salafi Wahabi Terhadap Ustadz Khalid Basalama Dimana jelas Ustadz Khalid Basalama ini Dalam salah satu ceramahnya menjelaskan Satu Apa ya Bahwa Rukun Wutu itu hanya dua Sama seperti Tayamum Jika orang Tidak mengusap Kepalanya Saat berwutu Maka wutunya itu Setaku saya Kata Ustadz Khalid Basalama Kenapa Karena setau Ustadz Khalid Basalama Doktor Madina ini Rukun Wutu sama dengan Tayamum Yaitu cukup Wajah dan telap Dengan tangan ini saja Sementara lainnya Mengusap kepala dan kaki ini Adalah sunnah belaka Sunnatun mu'akkadatun Nah ini sudah melanggar Al-Quran Melanggar hadis Nabi Melanggar ijma ulama Mana kalian kok diam Ayolah belen kalian itu Gak ada Ustadz-Ustadz kalian yang Mencambakan Mengeritik Ustadz Khalid Basalama Apa karena dia Doktor Madina Sehingga anda diam semuanya itu Itu yang pertama Yang kedua Ketika Ustadz Khalid Basalama mengatakan Apa namanya Menginjak kotoran Binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya Membatalkan Udhu Coba ini jelaskan Dalilnya mana Seharusnya kalian kritik juga itu Jangan hanya ketika uah Kalian anggap keliru Padahal itu masih multi tafsir Dan membuka ruang untuk diskusi Kalian kecam secara bertubi-tubi Kalian hujat secara bertubi-tubi Bahkan dengan sadis dikafirkan Na'udzubillah Suman Na'udzubillah Memang tidak aneh sih Kalau kelompok kalian itu kan memang takfiri Suka mengkafirkan orang Suka membitahkan orang Suka menyesatkan orang Di luar kelompok kalian Bahkan kalau memang tidak cocok Dengan pikiran kalian Walaupun sesama kelompoknya Kalian anggap akidahnya Sebagai akidah khawarid Kalian anggap sebagai ahli bitnah Itu sudah biasa Tapi mari kita Untuk balance Berlaku adil Kalau uah kalian kritik Karena masih multi tafsir demikian itu Dan itu masih membuka ruang diskusi Sebenarnya Kalau jelas-jelas sudah melanggar Al-Quran, hadis, dan ijma' Ini adalah bitnah yang terbesar Seharusnya anda juga kecam Seharusnya anda kritik Jangan diam Jangan mengkem anda Saya ingin lihat Bahkan masih dibela Yang namanya Ustaz Khalid Basalama Itu dokter lulusan Matina Sudah berapa Apa-apa Dan bla-bla-bla Semacamnya Itu gimana kok Seperti itu kalian ini Padahal jelas Wah itu video dipotong-potong Buktikan sekarang Kalau memang videonya dipotong Buktikan lengkapnya bagaimana Gitu dong Itu gentle namanya Bukan hanya teriak-teriak Itu dipotong apa Jadi sekali lagi Kalau Ustaz Muflih ini Berlaku adil Maka Jangan hanya Uwah Yang masih membuka ruang diskusi Untuk menafsiri Apa sebenarnya Ash-Syu'ara Ini masih Menurut saya Masih terbuka ruang Untuk didiskusikan Untuk didebat Secara ilmiah Pak Tapi yang jelas-jelas Sudah melanggar Al-Quran Hadis dan ijma' Adalah Temanmu sendiri Ustaz Khalid Basalama Ayo Pak Ini anda komentari Anda kritik Ini menyesatkan umat Pak Pak Muflih S ini ya Dan juga bukan hanya Untuk Pak Muflih S Semualah orang-orang Wahab itu Adil Belen dalam masalah Mengkritik orang itu Coba Youtuber-youtuber Aswaja lihat itu Ketika sudah Siapapun yang salah Maka tetap akan dikomentari Mau itu kelompok orang lain Mau itu kelompoknya sendiri Tetap dikomentari Tapi tetap dengan Menggunakan referensi Bukan hanya komen kalian Goplog kalian Atau tidak Tapi semuanya dibuktikan Dengan referensi Ditunjukkan Mana kesalahannya Itu bedanya Antara kelompok kami Aswaja dengan kelompok kalian Itu bedanya Sama-sama mengkritik orang Sama-sama Mengungkapkan Kesalahan orang lain Tapi bedanya itu Kalian itu Tajam untuk orang lain Apa namanya Sangar untuk orang lain Termasuk seperti Ustadz Adi Hidayat Tapi kalian Mingkem Ketika berhadapan dengan Ustadz Khalid Basalama Yang jelas-jelas Itu melanggar Al-Quran Jelas-jelas Melanggar hadis Jelas-jelas Melanggar Ijma ulama Oke Sekian untuk Pak Muflih Dan teman-teman Salafi Wahabi Silahkan Anda berlaku Balan Berlaku adil Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh